Nah sekarang nih lo dapet klub berikutnya, silahkan baca dulu Nanti dibaca di ya Jalan Cifor Terminal Bubulak Jalan Cifor Terminal Bubulak itu dimana ya, kita gak boleh pake maps lagi Gak boleh, gak boleh pake maps Cifor Terminal Bubulak Tadi gue liat pelang tuh ke arah sana kayaknya Nah, bebas deh, gak boleh pake map pokoknya Gak, gue liat pelang tadi disitu tuh Oke, sekarang kita gak usah buang-buang waktu, gue langsung jabut ya Karena siapkan duluan situ ada poinnya Oke, siap Siap Mumpung Melky lagi, tuh tuh Melky tuh Banyakan ngelawak gitu tuh, bukannya balapan, banyakan ngelawak Baru terakhir dia, jadi gue masih ada kesempatan dapet poin yang lebih tinggi, yuk Gabe Motor dimana nih? Jalan Cifor Terminal Bubulak MCD itu Mesh Donald Langsung, ini menurut info, Cynthia sama si Raka udah duluan Karena yang sampe duluan disitu ada poinnya Oh gitu? Sekarang lo tinggal balap si Ari nih Kita tuh next challenge, cuma nungguin abang Melky Yes Kurang apa dia? Kurang istimewa apa dia? Gatau nih apa nih? Udah mulai belum rak? Yang mana sih bang? Bang! Bang Rico! Yang mana sih? Eh buka tuh ke kanan kan ya? Dilihat lah Pengerjaannya yang paling rapi, paling bersih Keliatan lah siapa Ya 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 Jalan Cifor, Terminal Bubulek itu sebelah mana ya? Ini lurus, karena ada lamu merah, pertama, kedua, kanan. Kanan ya? Itu terminal ya? Iya. Tanen dong. Ibu, Ibu tahu jalan Cifor nggak? Terminal Bubulek? Ini lurus, nanti lurus saja. Ini lurus saja? Iya, lurus, kan masih ada pilihan Cifor. Oh iya, di situ berarti lurus ya? Iya. Makasih ya, Bu. Tolong tanya, kalau Gabe motor, bengkel motor di mana? Tahu nggak ya? Bengkel motor. Gabe? Jalan Cifor sih. Motor Skot apa? Motor apa? Nah itu saya juga kurang tahu deh, suruh nyari Ksono nyamperin temen. Gabe motor. Gabe namanya. Gabe ya? G-A-B-E. Kanan guys, kanan. Gabe motor di mana, Pak? Gabe motor. Gabe. Ini ya? Wah, terima kasih, Pak. Dapet. Itu dia. Yes, baby. Oke, teman-teman. Jadi mau cerita sedikit nih, karena ini udah di post ke berapa ya? Post ke 3, challenge ke 3 dan 4. Di sini gue seneng banget, karena ternyata dari challenge 1, 2, 3, sampai 4 ini, Alhamdulillah, gue juarnya 1, nggak nyangka banget. Wah, 50 jutaan, coming. Cuma, tadi sempat ada kendala di awal, jadi gue kira kayaknya bakalan kalah, tapi ternyata we still have hope. Jadi kita sudah nyampe di checkpoint. Berarti tadi setelah pom bensin, habis itu kita harus cari Gabe motor. Ini Enduro Express juga. Dari awal gimana ya? Kan kita zaman sekarang biasanya apa-apa gampang, maps, maps, maps. Cuman kita dikasih clue, tapi nggak boleh pakai maps. Jadi tadi gue sempat, yang gue tahu deket, yang tadi kan ada 2 pom bensin. Ternyata pom bensinnya kodenya bukan salah. Oke, tadi setelah kita startnya, awalnya sebenarnya harusnya gue yang jadi pertama ketika challenge yang pertama tuh, yang ngisi bensin. Awalnya kejalannya gue udah benar, ya kan? Ada, gue ngeliat kayak ada petunjuk-petunjuk gitu. Ada orang begini-begini, oh belok kiri nih. Barengan gue marak, raka putar balik, gue belok kiri. Tapi entah kenapa, abis putar belok kiri, gue putar balik lagi. Nyasar sampe kebun raya Bogor. Gue muterin kebun raya Bogor, terus gue ngeliat rusa dulu. Terus gue kasih makan rusa dulu, baru gue nyampe ke pom bensinnya itu urutan ketiga. Terus berharap, terus berusaha, karena masih ada harapan. Nah, tadi gue udah di pertama pom bensin, juara satu, jual oli, juara satu alhamdulillah. Terus lanjut suruh nyari bengkel motor yang daerahnya gue gak tau di mana, tapi alhamdulillah, kayak yang tadi gue bilang di situ, ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kebanyakan bertanya dikebukin orang. Jadi santai-santai aja nanyanya, yang penting sopan, santun, dan jaga silaturahmi. Akhirnya ketemulah Gabi Motor. Terus ternyata kalau kode pom bensin itu, jadi angkanya ada yang kecil, gede, jadi diliat arahnya aja. Tadi kalau ke arah Bogor, kota itu semakin kecil, ke arah yang kanan itu semakin gede. Berarti kita lanjutin ke kanan, terus ketemu pom bensin tadi. Terus yang di pom bensin, kita harus jualan oli juga setelah isi bensin. Isi bensin bayarnya pakai Maya Pertamina app, yang connect ke link aja juga. Habis itu jualan olinya tuh yang lumayan lama. Kita tadi berapa ya? Mungkin 7 atau 8 motor kali. Wih, Mas Ari baru nyampe. Akhirnya ada yang mau juga ganti oli, terus kita dapet clue berikutnya, kesini gak boleh pakai maps lagi, jadi gue banyak tanya orang di jalan sih. Tadi sempat ke Bablas juga, sampai ujung jalan Cifor, tanya-tanya lagi ternyata sempatnya sini. Overall, so far, so good, fun. Habis terpom bensin, seperti biasa kita harus isi bensin pakai Maya Pertamina. And then, gue tantangan keduanya adalah jualan oli. Entah kenapa, kalau untuk urusan jualan, ya emang gue mental dagang gitu ya, gampang banget, gue langsung lihat ada orang mas-mas yang kayak ganteng gitu. Terus gue puji-puji dia, mas ganteng beli dong olinya gini-gini. Tapi gue diskon 18 ribu. Ya gak apa-apa lah ya, gue agak rugi 18 ribu, yang penting gue waktunya cepet gitu. Waktunya cepet untuk jualan oli, dan duit itu ada di sini. Gue jual olinya 30 ribu dari harga 48 ribu. Cuman gue jual 30 ribu. Gak apa-apa. Nah, sekarang kita akan lakukan challenge ketiga. Cuman, ya ini nih, ini masalah kita ada di Melky terus. Sampai sekarang Melky belum nyampe. Ini udah, bak dah subuh ya. Melky belum nyampe. Karena tadi gue liat, dia di tubuh kujang ngobrol sama tubuhnya. Jadi menurut Melky, silaturahmi itu lebih penting ngetimbang menangin challenge. Akhirnya kita menjadi yang terakhir, guys. Lalu ngobrol, challenge-nya udah selesai ya? Kita ya. Kita ke Mandalika bersama, guys. Wess, gak usah seneng dulu loh. Aduh, apalagi sih manusia ini. Oke, tapi tepuk tangan lu dong. Buat lo semua, luar biasa. Tapi lo kemana tadi? Kok gue, semua jalan fokus ke gue dong? Yang lain cuma 10 menit. Lo satu jam sendirian lo di jalanan. Ngapain lo? Masa iya? Satu jam? Agak lama loh. Tapi poinnya luar biasa nih. Buat Cynthia udah lumayan. Karena challenge 1, 2, dan 3, itu kalau lo berhasil dengan urutan pertama, poinnya 10. Gue ingetin lagi ya. Urutan kedua, poinnya 8. Urutan ketiga, poinnya 6. Urutan keempat, poinnya 4. Itu 10 tuh gue berarti ya? Lo? 10. Belum. 10 dari 3 challenge. Iya. Dari 3, 3, 3. Patungan. Patungan. Sekarang kita masuk ke challenge berikutnya. Silahkan boleh diambil dulu. Lo mau ikutan gak? Ikutan banget. Gue ikut tisu basah, Bang. Luka gue bawa ini nih. Bagus tisu magic, loh. Aduh. Tangan tisu basah, nih. Bang Arif pernah. Silahkan. Oke, kita baca yuk. Astagfirullahalazim. Bisa lah. Oil change. Allah. Cias, Allah. Cias, Allah. Cias, Allah. Tahu bener, kan? Sekarang ini, ya. Lo kita kasih waktu. Maksimal 15 menit buat ganti oli. Oke. Ya. Ada pertentuan lain gak selain ganti olinya apa? Bayar, Kak? Gak usah. Yang pasti olinya Enduro. Cakep, dari tadi ngejilat mulu nih. Tapi belum tentu lo dapet 50 juta loh. Di rumah gue tuh semuanya Enduro. Kamar Enduro. Sama kayak gue. Gak ada pot-pot gue gak ada. Bener, sama. Orang tidur nih ya. Meluk guling. Gue meluk Enduro. Dia masuk kemahnya. Ini gue lagi hamil. Anak ketiga rencananya ada Enduro. Misalnya cewek namanya siapa? Cintia Enduro. Apa aja? Cowok, cowok. Cintia Enduromania. Keren, keren, keren. Gak tau nih apa nih? Udah mulai belum rak? Gak amat menegangkan karena aku for the first time. For the first time bakal ngeganti oli motor. Ada penjelasan sedikit dari Mas Rico. Siapa ya? Gimana caranya ganti oli yang bener. Walaupun oli lo udah bagus Enduro. Tapi kalau gak bener caranya bisa bahaya. Mas Rico, silahkan boleh dijelaskan. Tanya. Corongnya udah disediakan. Ini corongnya. Buat apa? Buat masukin, Mas. Buat masukin, dong. Buat ngisi sih sebenarnya kalau masukin. Gue gak bleber. Gue gak bleber. Oke, Mas. Oke, udah siap. Mas Rico, terima kasih. Oke, siap, Pak. Oke, Raka, udah siap? Udah paham? Udah paham ya? Gak usah takut sama mereka-mereka ini. Yaaah, elah apa ini? Kecil. Mas Ari juga biasa. Uy. Menurut lo Mas Ari gimana? Udah sering. Udah sering. Cintia, bakal lo kalahin gak? Gak tau. Dia lebih susah peseman Mati. Biasanya. Oh iya. Aduh, gue udah gak tahan nih. Ngobrol mulu deh. Sabar dulu. Sabar dong. Oke, waktu kalian 15 menit. Udah siap? I do not. Enduro Turbo. Gas, gas. Kita kurangin lagi. Kurangin lagi. Gas, gas, gas. Enduro Turbo. Gas, gas, gas. Oke, siap. Langsung, 15 menit. Gak bisa dibuka. Wah, kan gak bisa dibuka Mas Ari. Yang mana Bang? Yang dibuka Bang? Eh, buka tuh ke kanan kan ya? Bang Rico, lu nolongin Melky doang. Bang, Mas Rico. Mas Rico, ngeliat kasih lekat. Ya? Hah, keras banget. Bang, yang mana sih Bang? Bang, Bang Rico. Yang mana sih? Susah. Wah, susah. So, bawa tuh dia tapi nak tarik. Coba cari, so. Mantar deh. Nak tarik, kalau nak pakai sampai sore. Enduro, masuk. Oke, mantap. Suaranya harus hampir tidak di luar. Tidak ada kasut, atau yang menguatkan dan lantang. 8 poin buat hari. Pix. Oke, kita udah. Kenapa, Ri? Ini apa ini, ini olinya? Kok 2 Uren semua? Ayahnya itu bekas. Bagus banget. Nah, terakhir. Dia masih ada kelas. Udah. Eh, selesai. Udah di sini, ya? Ada, ada. Bang Rico, aku nggak kasih tau. Bang Rico, lu ngomongin. Pelgi doang. Mbaknya ditolongin dulu ya. Buka. Coba. Finish! 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 Hah! Finish! Serius, loh? Iya lah. Coba lihat. Masih ada yang netes, nggak? Nggak ada! Nggak ada yang netes, guys. Ini apaan lu yang netes, loh? Itu oli bekas. Masih nggak lupa lagi, mbak. Oli bekas. Tapi dia belecetan, lihat tulip. Olinya banyak kebuang, tuh. Nah, itu kakannya gue nanti gitu. Boang-boang oli. Boang-boang oli dia, ya? Kita roasting aja teman-teman yang lain. Sudah selesai atau belum, kita lihat ya. Kita lihat yang nomor 1 katanya Melky. Kalau gue lihat, ini apaan ini olinya? Kok beluyuran semua? Lu guyur. Kayaknya itu bekas botok sebelumnya, deh. Oh, gitu ya? Ini salah yang punya, nih. Yang punya salah. Nggak bener. Dilihatlah. Pengerjaannya yang paling rapi, paling bersih. Kelihatanlah siapa. Pet, lo mau juara 1 nggak? Mau. Starter dulu, buluan. Kalau udah nyala, baru. Oke, mantap. Suaranya halus, hampir tidak terdengar. Tidak ada pasem-pasem yang mengeluarkan dan lancar. 8 poin buat Ari. Nah, ini Raka, kita lihat. Ketiga, deh, ya. Oke, mantap. Berhasil. 3, Raka. Poin, 6, 2, Raka. Oke lah. Nah, yang terakhir, Cynthia masih berusaha keras. Ayo. Jadi, gue lumayan lah dapet. Eh, poin kedua berapa? Poin kedua lo dapet 6. 6, dapet 6 poin. Tadi kan 3, 2. 8. Jadi tadi tuh, gue selalu ketiga kan. Sekarang gue kedua. Lumayan lah, nambah dikit. Peace. Oke. Terhasil semua, tebuk tangan lo dong. Nice, guys, guys. Rek, berarti challenge yang keempat ini, Cynthia mendapatkan urutan keempat. Standar lah. Empat poin. Tadi lo pertama boleh lah dapet poin 10, 10. Sekarang lo dapet 4. 10, 10 diberapa kali tuh? Dua kali dong. Dua kali. Lo jual Oli. Pertama dapet 10, dapet sini sampai dapet 10. Oke. Oke. Gue gak usah, gue gak usah diceritain lah. Oke, kita akan masuk ke challenge berikutnya. Apakah mereka berhasil atau tidak, sama poinnya. Ya. Kan Oli-nya tumpah. Urutan pertama, yang berhasil mendapatkan 10 poin. Urutan kedua, masih 8 poin. Urutan ketiga, 6 poin. Dan yang terakhir. Ini nanti dibenarin aja sama kita. Boleh dibaca yang kenceng, Raka? Lu, Seth. Jauh banget. Move to Cafe Restowo, location-nya Setro Cafe Pekan Sari. Pekan Sari itu bukan stadion, bukan? Itu Pekan Sari, iya. Pekan Baruk? Beda itu. Beda negara. Si Binong ini. Nah, pokoknya daerah-daerah situ lah. Gak jauh lah. Tau. Ini mah tau banget jalanan. Tau ya? Tau lah. Tadi yang deket aja 1 jam loh. Gimana yang jauh, ini gue penasaran nih. Oke, udah siap belum? Makan siang nih berarti ya? Apa? Insya Allah. Ada nanti pokoknya makan siang. Makanya duit yang dikasih tadi, ya, lo manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai habis. Kalau habis, lo gak bakal makan siang. Banyak, gue. Masih ada kan? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada ya? Ayo, ready? Ready. Enduro Turbo. Gas, gas. Lo salah mu lo. Ulang, ulang. Apa yang tadi lo bilang? Challenge. Challenge, ulang. Enduro Turbo. Gas, gas, gas. Dapuk tangan lo dong. Oke, yuk. Oke. Oke, sekarang kita akan ke challenge selanjutnya. Ada di daerah Pakansari. Lumayan jauh dari sini. Gila. Ini gak boleh pakai map. Semua ada tulisannya kira-kira di mana. Kayaknya ini agak jauh jalannya. Jadi kita langsung choose aja. Gue gak tau jalan. Karena ini ramean, ngikut aja. Ya enggak? Daripada nyasar lagi kayak tadi, mau lo. Dehidrasi. Tumbang di jalan, mau. Sampai di sini dong. Kan ada pantas di jalan kini. Baru ada kondensi di jalan kiri. Oke. CCM. Macet banget. Hah? Macet. Yang di botol itu kan macet banget. Ada jalan di jalan, tapi gue gak tau. Ternyasar lagi ya ini? Ada. Ah! Benulis. 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 Benulis.